Dan mampu memberikan bagi lingkungan sekitarnya Serta dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negaranya Ada faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan wira usahawan Satu, memulai sesuatu yang baru pasti tidaklah mudah Oleh karena itu, seorang wira usaha itu harus wajib mencoba dan mengambil risiko Gagal di dalam usaha adalah bagian dari proses untuk menuju kesuksesan Kegagalan adalah suatu kesuksesan yang tertunda Jika kamu mencoba wira usaha dalam bidang tertentu, lalu gagal Kamu tidak perlu berkecil hati atau putus asa Coba kembali, coba kembali, coba kembali Tentu sebelum memulai berwira usaha, buatlah perhitungan Dan perencanaan yang matang supaya tidak terjadi kegagalan Tapi bila terjadi kegagalan berarti Coba, coba, coba dan coba terus Jangan pernah pantang menyerah karena Menjadi seorang wira usaha tidak ada kata Menyerah Contoh di dalam kehidupan kita Banyak orang yang memiliki sikap wira usaha Sepertinya orang tua kita Walaupun mungkin ada yang bekerja sebagai pegawai negeri Atau pedagang di pasar Atau menjadi seorang yang ibunya Seorang ibu rumah tangga Itu pasti memiliki sikap Memiliki salah satu sikap Seorang kewira usaha Contohnya Misalkan seorang ibu Dia berpikir untuk masa depan Bagaimana anaknya Supaya bisa menjadi seorang yang ke depannya Berarti dia harus berorientasi kepada masa depan Memfikirkan untuk masa depan seorang anak-anaknya Jadi Orang tua sudah memiliki sikap kewirausahaan Jadi sebagai kita seorang pelajar Kita harus juga memiliki di dalam Dan bila orang tua sudah memiliki sikap kewirausahaan Kita sebagai seorang pelajar Harus memiliki sikap kewirausahaan Contohnya Kita tuh harus berani mengambil resiko Seperti saya Waktu dulu di SMP Saya mengambil resiko untuk mengikuti suatu perlombaan Dan Hasilnya gagal Tapi Kita harus Dapat mengambil suatu resiko Berarti harus ada yang diperbaiki Diperbaiki Dan diperbaiki Kegagalan Kegagalan Dan kegagalan Adalah suatu kunci sukses Bukan Jadi saya tidak akan pantang menyerah Jadi Mengambil Sikap mengambil resiko saya Adalah Suatu pelajaran bagi saya Berarti Buat ke depannya Saya harus menjadi Lebih baik lagi Menjadi lebih Berfikir Lebih Maju lagi Dan saya berarti harus memiliki sikap Orientasi kepada masa depan Dan saya akan Menanamkan Sikap itu Dan Di Masyarakat Indonesia Sudah banyak yang memiliki sikap Kewirausahaan Banyak Para motivator Motivator Banyak Sikap-sikap mereka Yang dapat kita ambil Banyak sikap-sikap mereka Yang Dapat kita tiru Seperti contoh Seorang Mary Riana Dia tidak takut mengambil resiko Dalam Sebuah investasi Dia Mendapatkan Sebuah kegagalan 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 Tetapi pada akhirnya Dia akan mendapatkan Suatu Suatu Keberhasilan Dia sudah sukses sekarang Berarti Itu yang kita contoh Suatu Tidak pernah menyerah Suatu Sikap Untuk mengambil Sebuah resiko Disitu Yang harus kita Contoh Dan dia Berani Berjuang Dia tidak pantang Menyerah Dia Disiplin Kepada diri Dia sendiri Dia memiliki Sikap kepemimpinan Kepada diri Dia sendiri Untuk memimpin dirinya Dia sendiri Agar menjadi Orang yang sukses Dia akan merubah Dia akan memiliki Motoh Motoh Hidupnya sendiri Oke Sekian dari saya Terima kasih pak Bye 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 selamat menikmati